Hai kawan-kawan bertemu lagi kita di audio channel Apa kabar semua kawan-kawan Semoga semuanya sehat-sehat Walafiat, ceria selalu Dan paling penting adalah semangat kita kawan-kawan Yang tidak sehat itu Cepat-cepat sembuh, jangan lupa makan obat Dan yang bekerja itu Kuatkan semangat, tegarkan hati Supaya kita boleh capai tengah kejayaan kita Bersambung Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah bahan untuk muda mau kasih marak api Hanya menggunakan itu Si kerap sahaja Dan mudalah Kasih hidup api kawan-kawan kita masak nasi dulu sambil kita tunggu si Edo punya nasi masak sebelum masak sayur kita cerita dulu sembang-sembang dulu sekejap ada yang bertanya dengan si Edo ada yang bertanya dengan si Edo sudah siapkah selapkamu yaitu gubuk si Edo ini dia si Edo punya gubuk belum siap lagi sebenarnya kami tidak sabar untuk tinggal disini kalau sudah tinggal disini sangat mudah untuk membuat kerja di kebun, bangun-bangun pagi saja kalau contohnya menoreh ini bolehlah awal pagi jam 5 atau jam 6 awal pagi mau bangunkan jadi itu yang bestnya kalau tinggal di kebun terus bangun saja terus pergi kebun cuci muka minum kopi sejauh kopi atau sejauh teh terus kita pergi kebun begitu nah awal kita pergi kebun dan kita tidak terlampau karena matahari kita boleh stop kerja jam 9 atau jam 10 kita boleh stop sudah dan kita boleh memasak sudah untuk tengah hari seperti rutin si Edo begitu jadi itulah kawan-kawan belum siap lagi ya baru dinding belakang saja yang ada begitu jadi kalau ada rezeki saya doakan juga kasih siap lagi betul semua dan jangan lupa kamu sentiasa tengok tekan tekan tombol notification saya do supaya boleh nampak perkembangan selap si Edo aduh kehabisan idea sudah kawan-kawan jadi Edo tidak tahu apa yang Edo akan memasak sebab biasalah sekarang ini musim bulan tua bulan tua kalau contohnya yang terjawab jadi seadu pun bulan tua juga sebab menjual katalan pun belum lagi menjual sebab tidak dapat menjual masih kurang lagi kami masih mengumpul lagi hasilkan katalan kami dan nanti kalau sudah jual baru kita akan beli macam daging-dagingan begitu kak ikan-ikan jadi kita akan jadi vegetarian dulu sebelum kita membeli contohnya ikan dengan daging jadi hari ini si Edo bangun sejak awal pagi dan si Edo nampak ada ini pucuk kamu tahu apa ini pucuk? kawan-kawan ini adalah pucuk apa ini yang sejenis ubi rambat ubi manis tapi yang ini mentua saya cakap dengan saya punya mama ini yang jenis untuk yang saya Edo belum try lagi membuka dia punya belum tengok dulu dia punya isi atau tidak tapi yang saya tahu diberitahu dia adalah khas untuk sayur sahaja jadi kita try masak ini aduh memang selalu sudah makan ini juga macam-macam kita boleh buat dia punya resepi saya pernah masak tumis dengan belacan begitu macam-macam lah cara dia campur yang sadin ikan bilis begitu ikan masin itu saya pernah try sudah semua tapi kali ini saya doakan masak secara simpel sahaja sebab maklum lah bulan tua kan yang saya dicakap tadi itu kita titik dulu cili padi ini kawan-kawan kalau di kebun ini banyak burung yang tolong kita tanam cili padi nah ini betul-betul cili padi cili padi cili padi yang kecil yang sangat pedas ini kawan-kawan sangat pedas kita ambil yang hijau kita campur-campur yang masak dengan yang hijau begitu selamat menikmati 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 selamat menikmati